Pertama, kita lanjutkan perbincangan karena tadi Bang Aihar sudah sempat menyebut ada beberapa partai, memang tidak disebutkan partai apa, tapi setidaknya tim kami berhasil melakukan penelusuran pemberitaan dari tahun 2011. Berita ini pada saat itu bahwa memang salah satu partai yang memberikan sumbangan cukup besar kepada Pondok Pesanan Al-Zaitun adalah Partai Demokrat. Pada saat itu Ketua Umum, Partai Demokrat Anasul Baningrum dan juga sekjen dari Partai Demokrat datang ke Pondok Pesanan Al-Zaitun dan juga memberikan dana sebagai sumbangannya, sebagai bentuk perhatian Partai Demokrat dalam acara safari ke pesantren ini, 2011 pada saat itu. Kita akan balik ke tadi apa yang disampaikan oleh Pak Riantos tadi, adanya kesulitan pembuktian baik soal tindak berada pencucian uang maupun tadi mengenai kesaksian ahli yang menjadi kunci penting dari penodahan agama ini Mas Heri? Ya, sepanjang yang saya ketahui bahwa keterangan ahli, misalnya ahli agama yang dihadirkan juga tidak harus dimaknai sebagai mahasab A dan mahasab B. Kalaupun sudah dipilih, ya tinggal nanti pihak terlapor misalnya, kan punya hak yang sama juga menghadirkan ahli tandingan dalam tanah petik tadi. Nah tinggal bagaimana keyakinan dari penyidik, kan kembali lagi penyidik yang meroses ini kan. Nah tapi saya mungkin tidak mau keluar dari konteks sebagai hukum pidana, tapi kan ada bagian bicara dalam hukum agama itu ya Bang Haidar, ada akidah, ada fikih dan lain sebagainya. Mungkin kalau bagian akidah terkait dengan statement yang jelas tadi itu yang seharusnya menjadi poin untuk pelaporannya. Apakah pelaporan ini memang berkaitan dengan menimbulkan bisa sifatnya permusuhan dan kaitan dengan penyimpangan ajaran agama. Nah ini kan penting untuk dibahas di materi mana yang akan didorong ke dalam proses penyidikan atau pelaporan tadi. Karena tidak semua juga perbuatan yang mungkin akan memenuhi kualifikasi tadi. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Artadi tadi adalah bagaimana untuk melihat apakah unsur itu terpunih atau tidak. Jangan sampai nanti kan penyidik yang disalahkan begitu, kok tidak diproses begitu kan. Jadi ini agar juga jadi pembelajaran publik bahwa dalam melaporkan juga harus memenuhi kualifikasi. Kalau kita lihat dari pelaporan yang dilakukan oleh saat ini oleh pihak yang bersangkutan itu juga beberapa kali melakukan konsolidasi juga pembicaraan dengan penyidik apakah penggunaan pasalnya sudah tepat atau tidak. Nah ini menurut saya salah satu jalan yang baik. Nah sehingga kita juga akan melihat secara bersama apakah yang disangkakan itu memenuhi kualifikasi, memenuhi unsur dan ada buktinya atau tidak. Karena kan kita bisa ada tentang pidana ini against the national schools ya, tidak pidana tanpa kesalahan. Maka kesalahan tadi yang akan kemudian diproses dalam perbuatan melawan hukum dari perspektif pidana. Kaitan dengan TPPU, ini kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Karena pasti dana yang dihimpun tadi nggak mungkin disimpan di rumah, bentuknya rekening. Maka mungkin ada taliannya dengan bidang perbankan. Undang-Undang 10-1998 ini kan punya asas juga sendiri ya. Ada misalnya dia prinsipnya melakukan kerahasiaan, ada katakanlah kehati-hatian. Nah ini dalam satu proses penyidikan yang memang diyakini ada unsur pidananya, memang ini harus merangkul pihak bank yang bersangkutan. Nah saya juga belum bisa memastikan apakah seseorang itu dibatasi dalam misalnya membuat satu rekening, misalnya maksimal dua atau maksimal tiga. Persoalannya apakah kemudian ini dibuat dengan satu nama atau berbeda nama. Pasti ada motivasi, ada tujuan. Kalau memang ini bagian untuk menyamarkan dari satu hal yang mungkin dari proses pidana dalam pasal TPPU itu kan ada beberapa ketentuan ya. Termasuk yang disampaikan dari penipuan, penggelapan. Kalau itu bagian dari konteks tadi maka dia bisa menjadi turunannya di TPPU. Tapi tentunya ini sekali lagi memang tidak mudah, namanya saja money laundering Mbak Putri. Bahwa money laundering ini kan berarti sudah dibersih, sudah dicuci. Jadi bagaimana melihat tindak pidana asalnya, ini kan perlu untuk kemudian ada proses, saya katakanlah effort yang luar biasa untuk bisa membuktikan ini. Jadi kita tidak bicara lagi bahwa ini tidak bisa dibuktikan atau tidak. Awalnya mau atau tidak dulu kan, nah masalah terbukti atau tidak itu mungkin urusan selanjutnya menurut saya. Baik Mas Heri, berikutnya mungkin saya hanya bisa memberikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement. Baik dari Balang Al-Hadar, maupun juga dari Pak Rianto, setelah di Balang Al-Hadar mungkin pernyataan penutup. Apalagi kalau melihat betapa kesulitan nanti untuk bisa atau adanya tantangan untuk bisa membuktikan hal ini. Ya, ada banyak tantangan saya kira yang harus dihadap, yang akan dihadapi nanti oleh penyidik ya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Heri, bahwa ya pokoknya ada sejumlah kendala-kendala atau obstacle teknis ya yang akan dihadapi ya. Terutama untuk money laundering ini. Karena orang-orang yang mengumpulkan dana kirot, dana obligasi itu, kebanyakan itu memakai nama sani, nama samaran, nama kunyah, nama alias. Jadi misalnya nama, apa namanya, nama saya bukan nama asli Al-Hadar misalnya yang akan mengumpulkan dana itu kan. Kemudian nama saya misalnya Abu Makirin, atau Khairin, atau apa begitu. Kadang-kadang ada dua atau tiga nama lah. Kemudian, wasikohnya itu, ataupun warkahnya itu, itu kuitansinya itu, itu juga tertulis dalam bahasa Arab. Nah, jadi sudah dirancang sedemikian rupa ini oleh Panjigumilang. Begitu matang, kalau gitu. Persiapannya sistematis semuanya. Sistematis sekali, dan susah sekali ini untuk dibawa ke ranah hukum gitu. Tapi kalau nanti hukum, punya insight lah ya. Saya tidak mengerti juga ilmu hukum ini. Apakah punya kemampuan untuk bisa menyidik sampai ke tahap itu ya. Karena dari nama-nama, ya sudah namanya nama samaran, ya kan, nama kedua, nama ketiga, dan sebagainya. Kemudian tertulisnya dalam huruf Arab lagi. Dan itu akan mempersulit sekali untuk ini. Kemudian harus ada kesaksian tambahan mungkin bahwa nama orang yang aslinya ini adalah ini. Kemudian benar bahwa dia memiliki nama samaran yang ini, dan butuh kesaksian lagi tambahan, dan itu sangat rumit. Baik Pak Ahedar. Terakhir, pernyataan penutup juga dari Pak Arianto Sudadi. Silahkan Pak Arianto. Menurut saya ya, polisi itu kan sudah tugasnya menjaga kantip mas dan mengerikan hukum yang dua ya, dan berikan pelayanan. Nah ini saatnya bagi polisi untuk menunjukkan apakah dia itu mampu atau tidak gitu. Maka saran saya, polisi harus semaksimal mungkin mencari bukti-bukti ya, untuk mendukung ini. Dan kemudian diformulasikan menjadi satu bentuk penyidikan. Dan dalam penyidikan itu, supaya merangkul semua pakar-pakar ya. Kalau untuk PPPU-nya kita jelas harus koordinasi dengan PPATK, dengan ahli lari perbankan dan sebagainya. Kalau untuk penodaran agama itu tadi juga harus mencari betul-betul yang kira-kira bisa memberikan keyakinan pada hakim. Ini ukurannya bukan pada polisi menafsirkan atau tidak gitu. Menurut saya cukup kumpulkan bukti semaksimal mungkin, tapi kemudian tolong transparan, sampaikan pada publik ini loh bukti-bukti yang bisa kita sampaikan. Sehingga nanti di dalam pengadilan itu bisa dimonitor oleh publik, bahwa kita tidak nilap informasi atau kita tidak mengada-ada bekas yang ada. Saya kira ini jangan lagi pakai rahasia nanti penyidikan, nanti sampaikan pada penyidikan di persidangan. Saya kira ini waktunya untuk buka-bukaan ya. Karena memang sangat sulit sekali untuk membuktikan secara teoritis ini ya. Harus kita transparan biar nanti publik yang bisa memberikan legitimasi pada kinerja polisi. Baik Pak Arianto, nanti kita nantikan bagaimana transparansi dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga diinformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pak Arianto, saya terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga mengikuti perbincangan secara daring. Pak Haida, terima kasih. Mas Dari juga terima kasih.